Beberapa waktu belakangan ini masyarakat meributkan permasalahan perihal tiket Candi Borobudur yang terbilang sangat tinggi. Dilansir dari tribunews.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan berencana menaikkan harga tiket khusus untuk ke Candi Borobudur. Detail kebijakan harga khusus ini adalah, Untuk wisatawan dalam negeri dibanderol sebesar Rp750.000, wisatawan mancanegara Rp100.000.000 sekitar Rp1.400.000, dan untuk pelajar grup study tour sekolah, bukan individual, adalah Rp5.000. PT. Taman Wisata Candi yang merupakan BUMN pengelola kawasan wisata tersebut mengungkapkan, bahwa pihaknya tetap melayani wisatawan regular yang hanya membayar tiket masuk sebesar Rp50.000 per orang. Namun dengan harga tersebut, wisatawan regular ini hanya dapat menikmati kawasan wisata Candi Borobudur sampai batas halaman Candi, alias pelataran. Edy Setijono juga membeberkan alasan utama wacana harga tiket wisata di Candi Borobudur yang meningkat secara drastis ini. Dirinya juga mengatakan, terdapat dua alasan utama yang menjadi pertimbangan harga tiket masuk sebesar Rp750.000. Pertama, kebijakan tiket khusus ini hanya untuk wisatawan yang berkeinginan untuk naik bangunan Candi Borobudur. Kemudian untuk alasan kedua adalah, penetapan tarif baru ini sejalan dengan pengaturan kunjungan terbatas dengan mempertimbangkan aspek konservasi Candi Borobudur. Kalau sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!